Meski harus jatuh bangun, belasan ibu rumah tangga ini tak patah semangat. Di balik kebaya dan sarung khas adat Jawa, mereka terus berusaha mengejar bola untuk mencetak gol. Ya, inilah cara warga desa Ngargoyoso Karanganyar sambut perayaan kemerdekaan Indonesia. Pertandingan bola ini terbagi dua babak. Masing-masing durasinya 20 menit. Sampai waktu habis, tak satu pun yang sukses memasukkan bola ke gawang lawan. Karena skor 0-0, pemenang ditentukan dengan adu penalti. Pertandingan sepak bola dengan pakaian adat ini baru pertama kali digelar. Tak sekedar seru-seruan, kegiatan ini juga jadi pengingat agar warga lestarikan tradisi budaya. Di puncak perayaan kemerdekaan nanti, juga akan digelar pentas kesenian daerah. Anda Eka melaporkan untuk NET.